Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada Saat ini kami berada di rumah budaya Randu Agong Singosari Kabupaten Malang Di sebelah kanan saya sudah hadir Petugas KB Kabupaten Malang Yang mana beliau sudah berkenar Untuk memberikan penyuluan kepada ibu-ibu Di daerah Singosari khususnya Sehingga pada siang hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita Untuk lebih jelasnya kami persilahkan Bapak Untuk memperkenalkan diri kepada pemeriksa Barangkali yang sudah kenal biar tambah kenal Yang belum kenal supaya kenal dengan Bapak Silahkan Bapak Baik nama saya Hari Setia Budi Selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Dan mulai bertugas September 2020 Saya Jabatan Dependitif saya Sebagai Kepala Dinas Pemeranian Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Dan Alhamdulillah saat ini Kami berada di tengah-tengah kader PPKPD dan Sub-PPKPD Kecamatan Singosari Di 17 Desa dan Kelurahan Dalam rangka silaturahim Sekaligus Pembinaan terhadap Kader-kader Untuk lebih termotivasi lagi Dalam Melayani masyarakat khususnya Dalam peningkatan kualitas keluarga Dan keluarga berencana Kegiatan ini Berangka dari Memang program dari Pemerintah Kabupaten Malang Atau memang ada ide dari bawah Kemudian Kabupaten Malang Mengamini Acara seperti ini Temu kader IMP Merupakan gagasan Dari teman-teman Di lapangan Khususnya kader-kader Di tingkat desa Yang Secara bersama-sama Berkotong royong Untuk mengadakan acara seperti ini Dan Kegiatan ini Berarti rutin Tiap sebulan sekali Diadakan Yang seperti saya katakan tadi Bahwa Silaturahim seperti ini Adalah ajang evaluasi Sekaligus Tukar informasi Terhadap Program kerja yang telah dilaksanakan Selama satu bulan Bagaimana Bapak mensikapi Ataupun Para kader ini Menikapi di tengah pandemi COVID-19 Sehingga kegiatan bisa berjalan Sekaligus evaluasi ini Bisa berjalan dengan lancar Baik Kegiatan yang dilaksanakan Di tengah pandemi seperti ini Tentunya Tetap menjaga protokol kesehatan Dimana Cuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak Merupakan hal yang Wajib Untuk ditaati Sehingga Diharapkan Meskipun Dalam melaksanakan tugas Kita bisa terhindar Dari Wabah penyakit COVID-19 ini Karena bagaimanapun Kesehatan merupakan Suatu hal yang sangat mahal Yang harus kita jaga Khususnya buat diri kita Dan keluarga Serta masyarakat Ada Beberapa cara-cara Yang berbeda Ketika sebelum pandemi Dan sesudah pandemi Dimana Memang kita Tidak bisa maksimal Dalam melaksanakan tugas Khususnya kunjungan Kepada keluarga Dalam Mengadvokasi mereka Untuk sadar Atau menggunakan Alat-alat kontrasepsi Dalam rangka Merencanakan sebuah keluarga Yang bahagia Sejahtera Hal ini Perlu dukungan Dari beberapa Macam pihak Khususnya pemerintah Di tingkat desa Maupun di tingkat Yang diatasnya Agar Teman-teman Di lapangan ini Mempunyai Dukungan Mempunyai semangat Sehingga Merasa tidak sendiri Banyak Harus kerja tim Sehingga Apa yang menjadi tujuan Bisa tercapai Permisi Bapak Mengembang tugas baru Saat ini Apa program ke depan Supaya Pelaksanaan kegiatan Yang sudah di Amanatkan kepada Bapak Bisa memberikan Warna Dan manfaat Bagi masyarakat Khusususnya berkaitan Dengan keluarga berencana Program Sementara Yang kita Canangkan Yaitu Adalah peningkatan Kualitas dari Para kader Sekaligus Penyuluh Keluarga berencana Yang tersebar Di 33 kejamatan Insya Allah Tahun depan Akan ada program Peningkatan kapasitas Artinya Beliau-beliaunya Harus Ditambah Pengetahuan Dan ilmunya Dengan harapan Akan bisa lebih Maksimal Dalamaksanakan tugas Di desanya Masing-masing Terima kasih Bapak Yang terakhir Apa harapan Bapak Kepada Ibu-ibu Atau kader KB Sehingga Pelaksanaan Antara Pemerintah Kabupaten Malang Bisa sampai ke bawah Berjalan dengan lancar Baik Ibu-ibu kader ini Bekerja Pondasinya Adalah keikhlasan Jadi Memang Bukan motivasi Sebagai mata pencaharian Sehingga Harapan kami Terhadap Ibu-ibu Adalah Tetap semangat Jadikan ini Menjadi ladang pahala Buat Ibu-ibu Dalam Merajut Kehidupan Menjadikan ini Suatu bekal Buat kehidupan Nanti di akhirat Karena Manusia yang terbaik Adalah manusia yang Banyak manfaatnya Buat lingkungan Dan masyarakatnya Terima kasih Pak Ari Demikian Pemirsa Pak Gak TV Apa yang sudah disampaikan Dari Bapak Ari Semoga bisa bermanfaat Bagi para pemirsa Dan juga para kader KB Di seluruh Kabupaten Walang Pak Gak TV Pancen api Enggak adek komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan